Kami komunitas film yang terhimpun dalam senaki menyatakan dimulainya Millennial Staden Film Festival 2022. Bebas, merdeka, bertanggung jawab. Millennial Staden Film Festival. Bahasa mudahnya festival film pelajar. Kita buka dulu acara ini dengan berdoa bersama. Semoga kegiatan ini memiliki manfaat. Semoga kegiatan ini mendapat rizu dari Allah SWT. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari amal perbuatan kita melalui film, melalui kesenian. Semoga juga kita semua selalu diberi kemudahan, diberi ketenangan berpikir, diberi jalan yang mudah untuk mencapai harapan dan cita-cita. Kepada yang beragama di luar muslim, kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Dan cukup kita membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di dalamnya mengandung sekian banyak makna dari doa itu. Kita mulai acara ini dengan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah Para pelajar semua, para pembina yang saya hormati. Kita durui juga sebagai bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mas Riki dan teman-temannya akan memimpin, silakan ke sini, kita mohon semuanya berdiri yuk untuk mengikuti lagu Indonesia Raya. Mas Toron ya, aneh ngonaikin kameranya dikit nih. Terima kasih. 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 tahun yang lalu itu kalau 2009 Hai berapa 13 tahun ya Jadi kalau waktu itu pesertanya kebanyakan adalah kelas 21 SMK kira-kira sekarang umur berapa itu 2009 Pak Ujaya 2008 tapi yang kemudian kita nyakit Rebon segala 2009 pernah kita selenggarakan di Taman Mini ya pernah kita selenggarakan di Pasar Seni Ancol pernah di sebelah sini di epicentrum dan beberapa kali waktu itu kita ingin bersama-sama menjadikan ini sebagai ajang kreatif teman-teman pelajar-pelajar SMA SMK supaya tidak semua pelajar tergila-gila hanya kepada Jepang hanya kepada Korea waktu itu begitu karena Jepang itu dengan namanya pop janpal culture itu sengaja menginvasi Asia Tenggara dengan kebudayaannya itu 20 tahun yang lalu dan terus-menerus sampai kemarin di AIS BSD ya berlangsung luar biasa ketika acara-acara yang berkaitan dengan manga cosplay film kuliner tibang-tibung Jepang itu berlangsung di Singapura 50 persen pengunjungnya dari Indonesia dan hari ini berapa persen kira-kira remaja yang lebih mencintai Jepang daripada mencintai Indonesia ya lebih banyak ya kayaknya ya itu baru Jepang Korea melakukan daya yang sama sejak 20 tahun yang lalu ya menggabung film lagu musik dan sebagainya yang kemudian kita kenal dan am lalu kipop hari ini siapa yang enggak suka drakor ya jadi kita memang kalah kita memang dijajah kita enggak salah suka Jepang dan suka Korea kan ya enggak salah tapi kita enggak usah mengakui bahwa kita punya kebudayaan yang tinggi kita enggak usah masih percaya diri bahwa kita masih bisa berkesenian kita enggak ada apa-apanya karena faktanya adalah kita lebih suka drakor kita lebih suka Jepang ya kan nah kegiatan ini sebenarnya kita coba meskipun hanya tersisa sedikit-sedikit saja kita coba untuk yang yang sedikit ini mengenali kebudayaan kita makanya kita gabung nih jadi dulu ya dulu ada cosplay ya Pak Ujaya Pak Ujaya ini alun apa anggota dari tahun berapa itu ya dengan anak buahnya yang dari Bekasi ya kita yang kecil-kecil ini dan ini saya diskusikan kepada pemerintah jadi kalau Jepang itu menyenggarakan ya di Kemayoran di Aldiron di UPI di kampus-kampus cosplay luar biasa itu memang didukung oleh negara ya oleh pemerintahnya karena apa untuk menguasai negara ini melalui kebudayaan yang ujungnya adalah ekonomi begitupun Korea itu memang dibiayai besar-besaran nah festival film pelajar yang model tampil begini kalau di Indonesia dimatikan oleh pemerintah sehingga kita tidak mampu melaksanakan lagi sejak tahun 17 apalagi pandemi tetapi nggak apa-apa sebagian dari kita mencoba untuk menyenggarakan ini kembali meskipun sesedegana ini pelajar yang saya banggakan Indonesia menari akan tampil untuk acara berikutnya silahkan terima kasih 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 selamat menikmati 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 musik selamat menikmati 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 ya adalah kesenian Meskipun memang akhirnya kita juga tadi dijajah oleh Jepang, oleh Korea dan yang lain-lain Amerika lewat film dan sebagainya Kalau yang lain-lain sudah dijajah lebih dulu, lebih banyak Tetapi kita masih memiliki tari-tarian meskipun lagu Korea tetap Indonesia menarik Kita masih punya banyak ragam kebudayaan Dan para pelajar masih ingin menampilkan itu melalui ruang-ruang kreatif seperti ini Berikutnya, Tari Gandrum Ayak itu Nadia dipastari musik jama Terima kasih telah menonton! 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 Kita merintis ulang lagi, makanya kebanyakan adalah dari basis yang selama ini bukan setia tapi sangat kolaboratif. Hantar komunitas film dari Bekasi, Kerawang, Bupo, dari Jakarta banyak, gak tau nih Jakarta ini memang belum kita undang, belum kita kejarkan secara lebih luas karena memang pada acara ini kita masih berbasis pada yang selama ini. Berkomunikasi terus-menerus dengan senagi. Nanti akan ada dua kelompok penghargaan karena ini adalah masih kaitannya dengan millennial stadion film festival atau festival film pelajar, akan ada penghargaan yang sifatnya apresiasi yang akan diberikan. Berupa tanda penghargaan, ada dua kelompok, kelompok pertama nanti saja kita akan diumumkan oleh anda sendiri. Jadi sebelum itu ada popetnya, oh musik dulu, piano tunggal dulu, Tristan kalau gak salah, ya namanya. Tristan kan? Silahkan Tristan, topok tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Yeah.